Dan kali ini base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi RRQ Hoshi memiliki game yang pertama Todak, mereka di tiga game yang berbeda, tiga match yang berbeda Mereka selalu membawakan kejutan di tiap match-nya Dan kita akan lihat apakah kejutan itu akan terus berkelanjutan Dimana yang mereka hadapi adalah RRQ Hoshi Secara sejarah, secara previous match historinya Mereka tidak pernah menang sama sekali atas RRQ Cerita yang sangat-sangat pahit Tidak mereka inginkan dari Todak, pahit banget Tapi mau gak mau, sekarang mereka akan bertemu kembali Coba lihat, sudah ada dua marksman yang memang dihilangkan Bahkan di RRD seperti Joy pun sudah langsung dilenyapkan Kenapa? Karena kita tahu Untuk Todak sendiri Untuk Todak sendiri Mereka sering sekali menyimpan apapun yang sangat kreatif Apapun itu yang mengejutkan Bahkan kemarin, Ciku ya Ciku yang pertama kali ya di M4 World Championship Mendadak pindah Ya itu di match terakhir ya Yang sebelumnya di Gold Berubah menjadi Midlane Karena ada pertukaran player Benar Antara Momo dan juga Four Mace Terus ternyata Teman satu regionnya mereka Team HUB Juga melakukan hal yang sama Pemainnya tadinya ada di Goldlane Dipindahin dulu ke XP Pemainnya ada di XP Dipindahin dulu ke Lordlane Dan hal baiknya Dengan apa yang udah mereka laluin kemarin di match tersebut Mereka menang di duallane tersebut Yang satu Nahan badan Tapi Goldnya banyak Yang satu Juga bisa mendapatkan XP yang jauh lebih gede Mempunyai ultimate terlebih dahulu Lalu setelah dia balik lagi menuju ke landnya Leveling dia lebih tinggi Gold tinggal dia cari Benar itu juga yang terjadi Waktu Todak Sempat main di grup stage Waktu itu Ciku yang pake popol Dia di XP Berhadapan sama Uranus Sehingga Uranusnya gak bisa bergerak Untuk yang biasanya Kita tau job dashnya Uranus Iya karena kita tau ya XP Liner dari kita sendiri Juga untuk membantu ya Apapun itu nantinya Di area antai itu Di area Tartal pun Objek-objek yang lain Sekarang Parspeak akan jatuh ke tangan dari Todak Dan Yif Langsung mereka amankan Popularity Yifnya sudah Sudah semakin tinggi lagi untuk sekarang Walaupun ada Nuff yang memang diberikan Terhadap Yif ya Dengan mengecilnya kotak yang dia punya Tapi itu pun gak ngaruh apa-apa Karena efek soul dan damage-nya lebih besar Iya Itu dia Yang menjadi PR-nya Dan Wow Udah ada satu hero yang kita bisa lihat Untuk menuju ke arah backline Yuzong Begitupun dengan adanya Hilda Untuk haraki Hoshi Berarti yang kita tau Rival Ini kan salah satu power hero-nya adalah Assassin Mungkin ini menutup juga chance-nya deny pick Ini sebenernya gue suka banget ya Dengan apa yang udah langsung diamankan Lera Kiyoshi Mereka mengamankan Yuzong dan juga Mengamankan Hilda Dua-duanya punya job dash Ngeganggu Banget Yang satu mungkin lebih ke area Dengan ada Yuzong Nantinya dengan Black Dragon Form Dia mendarat Dia landing Dengan satu Kurius Dep dan juga Dragon Tail-nya Satu area kemungkinan besar akan terkena efek ya Tapi Hilda Estimasi waktu pattern dari farming-nya Todak lah yang akan menjadi incaran Betul Dan Tentang datang kembali di Empor Hai Selamat kembali Hai teman-teman semuanya Dari mana saja Ih tadi ada yang mirip Om Wawa Tahu ngobrol om Pak Olius Serius Iya Dimana Itu kan aja Wawan Oke Sesi pick and ban Ini yang pertama ya Aku suka sih pick Hilda Karena ini ngedenay counter sebenernya Itu dia Counter pick buat hero-hero dari Todak Dari Rival juga ya Assassin-assassin Tapi ini agak gentar Ada Hayabusa Dan kita lihat ada Fanny Akan beradu assassin Albert Dan juga Rival By the way Happy birthday Albert Happy birthday Dari ulang tahun Mudah-mudahan Di tahun ini ada kado terindah yang bisa dapat Ya Albert dapatkan ya Ataupun Albert berikan Bersama dengan Rakyoshi Kepada seluruh masyarakat Mobile Legends yang ada di Indonesia Atau dimanapun itu ya Amin kan teman-teman Iya Tapi dengan 3 pick yang emang sudah diambil oleh Todak Ya udah Fanny disini capable banget Om B Iya Fanny udah stand by Mereka punya 2 slot band lagi Iya dan Fanny gak bisa diganggu sekarang Karena salah satu gangguannya adalah Hilda Yang sangat meresakan kaum-kaum assassin Tapi sekarang sudah diambil tadi oleh Raky Hoshi Berarti mereka akan bisa menjalankan Fanny-nya ini dengan cukup enak Oke Soalnya kemarin Todak sempat berani untuk melepas Fanny Tapi mereka punya counter yaitu Hilda dan Masha Yang bareng-bareng Dan sekarang Hildanya udah diambil Berarti Masih ada chance untuk Masha Mungkin bisa di-band sama RRQ di pick yang kelima Kalau kita Masha sebenarnya bisa Dia cukup tanky Tapi hanya Masha sendirian ini gak bakal cukup Gak bakal cukup sama sekali buat mengganggu Fanny Jadi Fanny-nya bakal bebas Dan berarti ini PR-nya sebenarnya buat Todak Adalah mereka butuh salah satu stopper juga Untuk menghentikan Fanny Belum ada locker sama sekali kalau kita lihat Jadi cuma ada memang stun CC dari Capture Kupa Tapi sisanya masih dengan efek-efek slow untuk Todak Oke dan sekarang ada fun fact yang memang sudah Ini Finn Has the most gameplay in M-series Ini permainan kelima puluh enamnya loh Iya ini udah lima puluh lima kali berarti Kita bisa bilang Ini adalah kedua tim dengan player-player veteran Player-player yang sudah mendebutkan dirinya dari M-series yang pertama Yaitu Finn Ada Ciku Dan juga Moon Iya Yang menarik sekarang Di band nya Iya berarti bakal ada hero melek di garis depan yang bisa dimainkan Dimainkan Fredrin belum terlihat Iya karena Fredrin belum terlihat gitu loh Betul masih ada Fredrin untuk bisa menghentikan langkah dari Fanny Oke Energi eruption nya akan bisa menangkap Fanny Hilda aja juga bakal bisa agak terganggu ke delay Untuk movement nya dia Oke Gue penasaran tuh sama Todak malah sekarang ini Todak Gini nih ya Todak fun fact nya XP dengan goal nya bisa ketuker Iya Goal nya bisa ketuker juga Iya Kalau di Indo itu yang pernah melakukan seperti itu juga itu adalah Aura Aura ya Aura yang pernah melakukan itu ya Aura yang kabuki sama Hai suka teker-teker Ivos juga pernah melakukan itu Ivos juga Ivos juga atas Ivos waktu itu pernah ya Menjadi meet Iya Perik lagi jungle Oke Akankah ada Ruby sebagai salah satu stopper untuk Fanny nya Atau Fredrin 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 atau Ruby Sekalian aja sama Ruby Eh gak bisa sih Eh bisa 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 Fredrin jungle Fredrin nya masuk ke XP Fredrin nya ke XP Ya Rugby nya wrong Tapi Martis Matu udah langsung diamankan juga oleh pemain dari Todak dan satu hero terakhirnya Martis Roamer XP Laner Atau Martis XP juga bisa Berarti butuh satu sosok Roamer Masalahnya Martis udah berada di area XP sekarang masih capable gak sih? Ehm Masih enak Bisa Tapi dia gak bakal terlalu efisien Itu dia Potensi Potensi dari Martis nya yang bakal hilang gitu Potensi dari Martis nya Makanya Kalo menurut gue sendiri ya Sok atuh dia mah jadi jungler aja Udah Tapi sudah daya busa ya Jadi gak bisa ditanggap Iya cuman masalahnya udah daya busa gitu loh kan Dan Ruby Dan iya ada Ruby untuk menghentikan laju dari Fanny Atau bahkan dengan hero-hero yang punya sisi Untuk bisa langsung menebus kebayang belakang Brody kah untuk Skylar? Karena untuk Skylar sendiri begitu banyaknya hero yang masih bisa digunakan Iya iya Lihat nih dengan Wanwan, Cloud dan juga Curry yang dihilangkan Hanya tersisa sedikit lagi Untuk Maxman banyak banget Tapi yang bisa diamankan Batrix Udah lama kita gak ngeliat Skylar menggunakan Batrix Iya Berarti Batrix disini dia gak bakal punya temen untuk bisa melakukan set up Jadi untuk set up nya sendiri bakal masuk dari Clay dengan Kadita nya dia Sisanya mungkin dari garis belakangnya Ada Finn memang ada di depan Tapi Skylar nya Karena gak ada sisi di depan yang cukup kuat Berarti dia harus bener-bener memainkan posisi nya dia Oke ini dia waktunya temen-temen Match yang pertama di hari kedua Knockout stage dari M4 World Championship Ada satu tim kebanggaan dari Indonesia yang sedang berlagak RRQ Hoshi Sok Atu dari Indonesia dari mana pun Kalian memang kalau memang kalian fans dari MLBB ada di Indonesia ya Sok Nongol saatnya Indonesia di kolom komen Betul banget dan juga hashtag jangan lupa Viva RRQ Viva RRQ nya saatnya Indonesia ya Tapi keep respect terhadap Todak juga Karena kita tahu Todak adalah salah satu tim yang sangat-sangat besar pula Di rangian dari Malai sana ya Oh sebagai runner-up juga ya di NPL Malaysia Tapi ini dia sang pendukung dari Todak juga Pastinya memberikan dukungan yang penuh Dan jangan mau kalah Tapi tanpa lama lagi kita langsung saja melihat Land of Down di game yang pertama Match pertama Bapak Nongol stage di hari yang kedua Dan Ciku yang berubah kembali ternyata ini adalah Hayabusa Mitkah Karena partisnya yang di jungle Ada perubahan lagi yang terjadi Benar-benar kreatif dari apapun itu yang sudah Oh Haya Goldland Tapi Haya Om Wawa Sudah ada Hayabusa untuk menjadi jungle Tapi Nata coba lihat Ciku menggunakan Hayabusa di area Goldland Yang berarti Haya Goldland oke Mungkin masih bisa Tapi dari sisi farmingan berhadapan dengan Marksman Dia akan ditekan habis-habisan Jadi sangat berbahaya sekali untuk Ciku kalau memang mau head to head Secara langsung berhadapan dengan Matrix dari Skyler Cuman kalau memang bisa dimainkan ya Martisnya harus cepat level 4 untuk bisa nge-backup dia Wow Todak masih punya kejutan ya Untuk match keempatnya di M4 kali ini Tapi udah ada gangguan nih dari sini Ini di bagian tengah coba lihat ada 3 player yang berkembang Hei Ada satu tadi Hal yang hampir saja membuat Player dari Oral Kyoshi berada di dalam ancaman yang sangat-sangat mengerikan Clay masih bisa pergi dari tersebut Tapi coba lihat rival masih bisa melawan farmingan Dan mereka kembali ke patternnya masing-masing Wow kejutan demi kejutan yang terjadi ya Tapi sejauh ini belum ada first blood Walaupun kita lihat first blood trade-nya Nomor 2 untuk Todak dan nomor 9 untuk RRQ Dan kita lihat di area XP lane Ini Momo berada di XP lane sebagai Popo Kupa Dan tugas dari Yamski ternyata nge-back ke XP-nya dulu Untuk pergerakan dari R7-nya terbatas Bahkan sekarang belum level 4 Ya kenapa dari marksman-nya ditaruh di XP lane Kita sudah berbahas ini di grup stage Ya Turtle-nya akan di setup dan akan diambil oleh Todak Ya Jadi mereka ingin untuk menang team fight apapun yang terjadi Turtle yang pertama akan menjadi milik Todak Ya dan ini ya Turtle camp by UBS Gold Yang sudah muncul Akankah menjadi milik Todak ataupun RRQ Karena setup sudah dilakukan Wah 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 itu coba lihat Ada pun di setup dan first blood Berhasil didapatkan first blood by Infinity Bull Berhasil langsung aja diambil oleh RQC Tapi R7 tertinggal sendirian di tengah-tengah kerumunan Player dari Todak Satu untuk satu Yes tapi saat ini gimana Turtle yang sudah mulai dipoke juga rival Sudah mencoba untuk menarik Turtle ke area dari sisinya Begitupun dengan ada tiga player dari masing-masing tim Mencoba untuk saling mengganggu saja Void Press Holderman tersebut dan Albert Di saat tertahan Oke oke Oh no 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 Ada beberapa player dari RRQC Malah langsung menghilang The Turtle Slant by UBS Gold pun Berhasil langsung diamankan oleh Todak Bahkan untuk kali di upskit dengan Darek Gak begitu banyak masih siap R7 Tapi R7 Tapi R7 Semuanya dikeluarkan guna untuk bisa mengusir Player dari Todak Dua nyawa ditukar dengan adanya Turtle Tapi kita bisa lihat juga Dari gapnya sudah mulai di persempit lagi Dari peperangan yang begitu kian terjadi Agresifitas Metode langgar dibalas langgar Karena lihat tabrak gaming Dari peraduan dua Assassin Bisa kita intip dari item pertamanya Om Di mana memang untuk Kaya Besar sendiri Dia sudah punya Furious Hammer Secara damagenya Bakal besar Tapi untuk melakukan ganking ke arah goal plan Untuk mencari Chico Grace Dia akan susah Karena Quad Shadow akan bisa menyelamatkan Chico Grace Ketika ada ganking dua sampai tiga pemain Sehingga tugas dari Marty sekarang Rival adalah untuk bisa mendapatkan objektif saja Oke sekarang Rival Masih berhasil Untuk bisa mempertahankan dirinya Tapi tidak untuk Parpel Ada satu keuntungan yang berhasil diambil Dan juga di bawah R7 Di area XP nya Masih berada dengan Momo Dan untungnya R7 masih bisa menyamakan Dan bahkan mengungguli dari sisi leveling loh Nah iya Itu padahal sudah di GB juga Sudah ada kebantuan dari Jamsky Tapi ya ini dia harus leban Walaupun memang sedikit terhambat ya dari segi rotasi Tapi seenggaknya levelingnya masih sabun Ya untuk team fight Tapi team fight nya memang dari langgar disini Dimana mereka harus leban cepat Tapi Finn Ada dua ultimate tadi yang sudah langsung dikeluarkan Tapi Finn nya masih berhasil selamat Dan untuk kali ini Give dia pun berhasil dihancurkan Ada dua source ultimate yang memang benar-benar terbuka Dan bahkan untuk kali ini Momo sendiri Dan yang terlupa kebangan baru Bakal langsung diajar begitu saja Akankah dia berhasil kabur dari semu Tapi tidak Karena RRQ masih begitu mengabung dan juga membalaskan Apapun yang terjadi di area mid Wow dan bahkan sekarang keuntungan bisa diamankan oleh RRQ Dan ada sedikit kendala terjadi Oke Dan kita bisa lihat Gimana RRQ Yang tadi sedari awal juga Udah kena rusuh Tapi tadi first note yang gak jadi Itu penting banget sih Karena Finn tadi udah sekarat banget kan Kalo itu kena first note itu lumayan banget Jadi tabungan untuk Todak Tapi untuknya enggak Ya dan di exp lane nya Memang di setupannya Sedemikian rupa diusahakan oleh tim Todak Ternyata bisa dibalaskan Oleh RRQ Hoshi Dan bahkan turtle yang pertama Jatuh ke tanah RQ Hoshi dengan Finn Jadi menurut ini adalah plus banget tadi Untuk di early game bagi RQ Hoshi Tinggal bagaimana mereka memanage nanti Ketika menginjak ke mid game Karena kita belum tahu Disini Ciko dengan Hayabusa Apakah memang bisa maksimal Dengan penggunaan hero tersebut Banyak sekali momen memang kita melihat Dia menggunakan mid laner Pernah jungler bisa Marksman bisa Tapi sebagai gold laner Rasahin inilah Yang harus dipertanyakan juga Untuk tim Todak Apakah memang mereka terlalu memaksakan Untuk fleksibilitas mereka Oke lah Memang mereka fleksibel Mereka bisa mainin sebenernya tadi Di laning facenya XP lane bisa ada Martis Tapi mereka maksa Untuk menggunakan Hayabusa Sebagai gold laner Dan ini bisa jadi pedang bermata dua Untuk tim Todak Karena mereka sedang tertinggal sekali Kalo lagi unggul Itu bagus Kalo lagi tinggalan Ini PR buat Todak Ya dan apalagi kita lihat juga Begitu banyak pick off yang dilakukan oleh RRQ Membuat akhirnya dari goldnya Dalam keadaannya juga sekarang Udah diubungkan RRQ Dan kita akan kembali kepada game Yang sudah dilanjutkan kembali Yap ini dia sudah ready lagi Untuk bisa melanjutkan Bagaimana jalannya pertandingan Karena Finn dan juga Clay Sudah standby di area dari Total Seperti biasa Turtle Camp By UPS pun sudah hadir Mereka sudah set up Tapi Yumsky tidak mau kalah Yumsky hadir sendirian Moon hampir saja Terkena satu air mancur Yang memang sudah disidakkan Dan efek slow nya bahkan untuk kali ini Dengan Emo Vendant nya Finn Harus menghilang di area tersebut Dan RQ Si kehilangan satu player nya Mereka kekurangan kuat dari quantity player Bahkan dengan sekarang Turtle pun masih ada Disidak menjadi Belum menjadi milik dari siapapun Yap tapi sekarang sudah dilakukan Rival sendirian Yang meskipun ada belakang Black Dragon Form Sudah mulai terbuka Tapi Retribution Dan Turtle slain by UPS Gold Berhasil dia pakai Rotodak Tapi lihat Albert hadir yang akan Yumsky Berhasil di hilangkan di tangan Albert Itu dia Rival tertinggal sendirian Mau pergi karena mana Dia masih memiliki Total Coil Tapi belum ada efek bakaran Di dalam tubuhnya saya Sekali namun dia berbeda Malah R7 yang tertangkap basah Fight terus-terusan terjadi Maka di area bin Hayabusa Where are you going bro? Kau pun pasti akan Langsung terkena Dan satu outer tie yang ada di area Yang berhasil dihancukan Tapi Albert nya malah dikejar oleh Kupa Masih terlalu cepat Kupa Kamu harus kembali Kepada pelukan Popo Wow ini mahal banget sih RRQ bisa dapetin outer turret Di arah tengah Itu begitu menjadi satu advantage Yang bisa dimanfaatkan pastinya Dari zona farming Untuk Rival juga Pastinya makin terlihat Dan zoning out juga Makin luas lagi Dari RRQ Dan kita bisa lihat juga Moon Kali ini ada 300 assist Dan menjadi ranking ketiga Di most assist Di M-series Oke Dari draft Buat Todak Ketika mereka menginjak ke late game Seharusnya mereka punya Banyak utility yang bisa dipakai Untuk menumbangkan pemain-pemain Dari RRQ Hosi Jadi tugas RRQ Hosi adalah Untuk menekan Agar jangan sampai Chico Guys nya Di sini bisa bermain sampai Dengan ke late game Karena kalau di late gamenya Ini Finn bakal bahaya banget Waduh Finn nya Berhasil tadi sepertinya Untuk bisa ngebait ya Beberapa player yang milikin oleh Todak Dia tapi harus mengorbankan Satu sprint yang dia milikin Gapapa Karena tadi baitingnya Hampir aja berhasil Untuk sekarang Dari Todak itu sendiri Sudah semakin kecil lagi Area defense nya Namun untuk sekarang Dari purple buff nya pun Masih berhasil diamankan Oleh Rival Harusnya Harusnya ya Tapi yang bisa diamankan Oleh kalian adalah Infinix mode 12.023 Unlock your mode reverse Speed to lead Nah ini Biar kalian bisa makin fast hang lagi Main mobile Dah lama saya tidak bareng Queen of Raging ini ya Jago masih lembut Masih halus memang ya Bagus pertahankan ini Tapi Albert bagian bawah What Ini dia Ini dia Ini dia Yes Solo kill Solo kill dari Albert tadi yang memperken Memang sebagai Fanny Harus bisa dihentikan Karena tadi sendirian saja Buat Ciku guys Dia gak punya position sama sekali juga Untuk kita berhadapan kan Fanny Hilang dengan cukup cepat Tadi Ciku guys Tidak bisa melakukan banyak hal Hali ini Pin Berada di baris terdepan Rival Akankah dia berani masuk dengan Molotokan Ataupun di jepit dengan Asura Yang dia punya terlebih dahulu Tapi Rival berhasil didorong mundur Skylar udah memberikan damage balasan Dan harusnya Tartal slide Bayu Baseball pun berhasil dimiliki Oleh RRQ Hoshi This is the power of RRQ Setup yang begitu baik Empat orang sekaligus Mengamankan Tartal yang ketiga Ini akan menjadi keuntungan lagi dan lagi Sekarang Network Sudah berselisih di AH2000 Dan bahkan Skylar sudah mengantongin Malfikror Wait 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 Mau bagikan mana Dan Rivalnya ternyata Masih bisa selamat Bahkan kali ini Rivalnya akan membalaskan keadaan K Tapi Arsaipan mulai masuk jauh balian Ada Puri Zep dan juga Dragosel Memang berhasil sekali Untuk bisa menambahkan Langsung karena Rival Dan juga Arsaipan Mereka memang dikeluarkan Namun kaki sekali Beatrix-nya Free hit Skylar mendapatkan Satu pesawat yang begitu indah Dan juga bisa memberikan damage Yang begitu menyakitkan Wow sakit banget Tiga player Dari Tondak berhasil Untuk dihilangkan Begitupun adanya Satu inner turret Di arah top lane RRQ Semakin jauh Meninggalkan Tondak dari segi gold Dan bahkan Inisiasi ke area Jungle-jungle Alter invasi sudah Alter turret Di arah bottom lane pun Sudah tidak akan bisa lagi dipersahatkan Dan ini akan menjadi objektif Yang begitu mahal Menurutnya Menurutnya tadi Rival Dia agak sedikit terlambat Untuk mengerualkan Mortal Coil Sehingga bisa terangkat ke atas Dan bisa dieksekusi oleh Pemain-pemain dari Arki Hoosi Tapi bagaimana serangan dari Arki Hoosi juga Mereka sudah Mulai mengkotakkan Todak Untuk tidak keluar Melewati perbatasan sungai ini Yap Wesss Renner abatinya Mulai masuk dan juga Berasa ya damage-nya ya Udah berasa gitu Kena gitu Tajem banget ya Eagle Eye Eagle Eye Mata elak Kayak jauh juga kena gitu loh Iya kan Sniper ready Oh itu Leslie ya Kayak orang ngebut juga lewat gitu Mas kelihatan gitu ya Iya Bet Hampir saja Terdekat ya Di area berbeda R7 dan juga Ciku guys Tadi bertemu dalam satu landing yang sama Sekarang masih kelihatan terhadap web minion Berhasil R7 Akankah dia masuk ke dalam Kerumunan dari rekan-rekannya Atau dia akan pergi dulu Atau mengambangkan dulu Dari area expand yang miliknya Karena dia memiliki mobilitas yang sangat tinggi Black Dragon Form Bisa sangat-sangat cepat Untuk bergabung bersama rekan-rekan-rekannya Iya bahkan tadi juga Black Dragon Form Dibunakan bukan hanya untuk inisiasi Dari minimap coba lihat Tapi sebagai untuk gangguan lagi tapi lihat Ciku guys Ciku Bye bye See you soon Ciku guys Dan pertempuran harusnya di area dari Lord Ini kayaknya bakal berkurang Atau bisa menghilang ya Om ya Iya ini akan menjadi Meminimalkan usaha Todak Untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama Karena satu Ada retribution yang memang dipakai oleh Albert Tapi damage-nya memang besar untuk RQ Hosi Yang kedua Double Petri V Masih siap untuk RQ Hosi Dan ini dia Lord slain by UBS Gold Untuk RRQ Ini akan menjadi satu daya dobrak tambahan lagi Dan kita bisa intip itemnya RRQ semakin kuat Wah Wah Ini kayak R7 yang di Bali Ngomong begitu kali Iya iya Ada rame itu ya Tapi tersisa 3 bestaret aja nih Pak Pulung Dari Todak Yang masih menjadi PR besar Pastinya untuk dipertahankan Ini pure hammernya belum dijadinya Belum masih OTW Masih OTW Hunter Strike banget nih kayaknya ini ya Dari Beatrix itu sendiri Lordnya sudah ada di area Dari top lane yang dimiliki oleh Todak Mungkin Lord ini masih begitu lembut Masih belum terlalu kuat Tapi setidaknya ini pun nih Akan bisa menjadi daya dobrak tambahan Untuk RRQ Hosi Agar bisa mendapatkan Satu kemenangan Namun ternyata Satu kali Nemo Pendant Yang berhasil menambahkan langsung ke arah dari Finn Bahkan mereka Hampir saja What? What? Beatrix Menghancurkan Yuki Dan juga Albert Mendadak Bertamu Walaupun tidak diudang sama sekali oleh Todak Dan berhasil menambahkan lagi Karena satu player R7 Mau pergi karamada Dan juga Skylar Memerankan di maju ke depan kupanya Tidak akan bisa melakukan banyak hal lagi Karena kupanya ditembakin Dan diam saja di area tersebut Walaupun masih ada high ground defender Daripun Tapi memang Lee di belakang Tapi kali ini Dengan adanya satu win of nature Mendina shadow kill Yang dikeluarkan oleh seorang Chiku guys Tanpa adanya trade eliminasi RRQ masih memegang keuntungannya Ya ini bakal Ya balik lagi dari Todak Yang belum punya item cukup Dari sisi defense nya ya Karena dari offense RRQ Hosee Mereka sudah cukup matang sekali Adanya black dragon form Adanya juga Ocean Odity bersama dengan Breath of the Ocean Sudah lebih daripada cukup Untuk bisa menumbangkan Yif Tapi Positioning dari Finn Harus juga Bisa di cover oleh Rekan-rekan yang lain Tadi dia tumbang sendirian Yang untungnya memang Yif Dari posisi tidak bergerak juga Ini dengan dua Dari masing-masing hero yang sudah diamankan ya Mereka sebenarnya Sama-sama memiliki keuntungan Bermain di gang sempit Kayak begini loh Marty seorang berkumpul di gang sempit Kayak begini Asurannya connect Mortal coilnya Semuanya bisa Dan sekarang Ada console yang dikeluarkan Masih sempat untuk mengeluarkan lagi Karena satu raw wave Terimakasini tarik lagi Satu male panel Akankah ini menjadinya Yang dibagikan oleh RTOC Karena mereka semua Bersama dengan album Bahkan ada yang lagi Menganggap battle di air tersebut Dan wipe out Wipe out Toda Mencoba untuk berbidol out Tapi balap berakhir Wipe out Wipe out Wipe out Diciptakan oleh RRQ Tersisa Skylar dan R7 Akankah ini menjadi akhir Karena satu wave minion di arah atas Akan langsung saja menganggarkan kemenangannya Karena mereka sesuai duka Dan kali ini Base-nya akan menjadi milik RRQ Hoshi RRQ Hoshi Memiliki Game Pia Pertama Wow Yap